Intro Berita Duka kembali mendatangi sepak bola Indonesia Kabar tersebut datang dari mantan pelatih timnas Indonesia Alfred Riedel Pelatih kebangsaan Austria itu meninggal dunia di usia 70 tahun pada selasa 8 September 2020 Kabarnya pria yang juga pernah menangani Vietnam dan Laos itu meninggal karena kanker Riedel merupakan pelatih timnas Indonesia di piala AFF 2010, 2014, dan 2016 Meski timnas Indonesia menunjukkan performa yang bagus di tangannya Riedel hanya mampu membawa timnya menjadi runner-up piala AFF 2010 dan 2016 Sedangkan di piala AFF 2014 timnas Indonesia harus tersingkir di fase grup Pria yang pernah menangani timnas Austria pada awal tahun 1990-an itu Dikenal sosok yang mengutamakan kedisiplinan Meski melakoni tiga periode menangani timnas Indonesia Riedel hanya pernah sekali menangani klub Indonesia yaitu PSM Makassar pada tahun 2015 Tetapi sebelum kompetisi dimulai dia memutuskan untuk mundur karena masalah kesehatannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!